selamat menikmati 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 coba lebih cara yang enak didengar supaya kantongku terbuat untukmu siapa yang paling kaya di Padang ini katamu baginda Sulaiman Datuk tapi saya tidak percaya Datuk ah sekarang otakmu yang beku itu sudah mulai jalan kau sudah dengar keinginanku kau siap-siap melaksanakannya selamat menikmati kenapa kau memandangi aku kamu cantik sekali ada orang Mbak Intayan ada orang Mbak Intayan eh Sam tolong Sam teman-teman 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 iya Kak apa yang kau jahit baju terawang coba aku lihat ah bagus sekali jahitanmu untuk siapa baju ini untuk siapa saja yang mau yang mau kukira banyak aku juga suka tapi buat paman barangkali agak sempit Ya aku kira juga begitu orang yang pantas memakai baju ini tentulah orang muda yang usianya sebaya dengan kau dan badannya seramping badanmu bukan orang tua seperti aku kau penghulu Iya Kak senang juga aku kau masih mau datang kemari kukira kau sudah lupa pada kami bukan begitu Kak maklumlah kami ini penggabat pemerintah pekerjaan tidak punya habis saya maklum kia buatkan pamanmu kopi masih ada kue tidak usah kenapa apa kau tidak boleh oleh istrimu makan minum disini kau jangan marah kalau aku berkata begitu padamu kau makin lama makin jauh dari kami dulu tempat ini kau anggap sebagai rumahmu sendiri karena memang disinilah kau dilahirkan tapi sekarang jangankan tidur disini menjaga kami datang sekali-sekali menengok kami pun kau tidak padahal disinilah tempat kau dilahirkan disini orangtua kita berpulang kerahmatullah kakak tidak usah berkecil hati apa yang kakak kira semuanya itu tidak benar saya tidak mau mendapat nama buruk karena melaluikan pekerjaan saya Tuhan kontroler yang sekarang keras sekali bukan pekerjaanmu sejak kau menikah yang kau pikirkan hanya anak istrimu saja rumah tanggamu saja itu kan sudah sewajarnya kalau bukan saya yang memperhatikan mereka siapa lagi betul kan seperti apa yang kusangka kau sudah makin jauh dari apa yang telah kita adatkan di padang ini kalau istrimu sudah lah dia memang tinggal seremah dengan kau tapi anakmu dia kan punya paman saudara istrimu dia kan kemenakannya dia yang seharusnya memelihara anakmu begitu ada kita atau kau sudah lupa dengan apa yang diadatkan oleh nenek moyangmu memang ada si markumpaman si samsung tapi berapalah penghasilannya malu saya menyerahkan anak saya pada dia kalau Rukiah kemenakanmu yang seharusnya jadi tanggung jawabmu tersiasia kau tidak malu tersiasia bagaimana apa bukan tersiasia namanya apa kau tahu Rukiah berbaju apa tidak kalau anakmu kau sekolahkan di sekolah Belanda malah ku dengar sebentar lagi akan dikirim ke Batavia mungkin nanti ke negeri Belanda kalau ada sekolah untuk jadi raja pasti akan kau kirim pula anakmu ke sana karena anakmu tidak boleh jadi orang kebanyakan untuk itu ada uang untuk anakku tidak Rukiah tidak bersekolah bukan salah saya tapi salah kakak berapa kali saya meminta supaya anak itu disekolahkan tapi kakak selalu menolak karena menurut kakak tidak baik anak perempuan kau baca tulis bisa jadi jahat begitu kan Hai menyekolahkan samsung memang kewajiban saya bukan kewajibannya wajiban pamannya untung anakku perempuan tapi tak banyak tuntutannya tapi sekalipun anakku laki takkan ku sekolahkan orang sekolah tuh hina dan miskin yang kalau tidak punya kepandian tidak bisa cari makan anakku putri bangsanya tinggi tidak perlu dia bekerja untuk cari makan biarpun dia bodoh pasti banyak orang berbangsa dan kaya yang akan memilihnya karena darahnya anakmu tingkatannya cuma marah karena ibunya perempuan kebanyakan kalau tak pandai tentu tak laku dia aku ambilkan koreaktif sebentar aku ambilkan koreaktif sebentar seorang mad influence ke fivek mengekuk aku ya suamimu ada ada silahkan masuk silahkan duduk Dato tidak usah kami hanya sebentar sebentar Dato bagaimana ku Rajab duduk langku Dato tidak usah saya datang untuk menagih pihuta saya minta maaf berilah saya waktu waktu apa engku datang meminjam uang saya bantu sekarang sudah waktunya untuk membayar engku minta maaf apapun caranya begitu ini tanda tanganku bukan betul kudato tapi dagang saya sedang jatuh berilah saya waktu begini saja ku jangan kita bersilat lidah engku bisa bayar atau tidak kalau tidak besok toko ini saya cinta dan engku saya adukan tolonglah saya sekali engku Dato kalau saya masuk penjara toko saya disita bagaimana anak istri saya harus hidup itu bukan urusan saya tolonglah sayangku Dato kasihanilah saya muka 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 di padang ini berbini lebih dari satu cuma kau yang berbini satu yang itu itu lagi tidak diganti ganti orang besar itu harus berbini banyak biar kembang keturunannya hanya hewan yang punya banyak ini apa ampun kata-kata apa itu Mahmud betul-betul sudah berubah kau sekarang sebentar lagi barangkali agamamu pun akan kau berubah saya harus pergi ada orang menamuk rupanya jangan sekarang kau pergi jangan pergi banget dia takut tidak ada orang laki-laki di rumah ini Hamsah kemana tahu laku dari mana kau dari tanah lapang waktu sampai depan rumah kedengeran bunyi ketuk-ketuk katanya ada orang kamu-kamu jadi kapan kau sempat membicarakan soal kemenanganmu saya kemari justru ndak membicarakan itu kasihan betul nasib anakku itu sudah tidak diperdulikan oleh pamannya tak dapat pula dicarikan suami anak orang umur 12 13 sekurang-kurangnya 14 tahun telah dinikahkan anakku hampir berubah dan dia masih perawan juga punya saudara berpangkat tinggi tak ubahnya aku anak dagang yang tak bersana saudara tak diindahkan tak diberi belanja Sudahlah kepada siapa lagi aku mesti meminta Mahmud kalau tidak kepadamu tak usahlah kita bicarakan kalau kau tak punya uang biarlah Rukiah jadi perawan tua yang malu aku juga bukan cuma aku kau juga seorang penghulu tak sanggup nidiakan kemenakannya suami Hai berapa uang jemputan yang diminta sudah kukatakan 300 atau tidak bisa kurang 200 rupiah barangkali kalau akan dinikahkan dengan seorang tukang ikan tak usahlah anakku disediakan uang jemputan aku tak mau anakku dinikahkan dengan sembarang orang Hai baiklah apalagi yang dia minta sebuah arlojimas dengan rantainya sebentuk cincin berlian pakaian selengkapnya sehelai kain bugis dan juga kain batik jawab Bendy lengkap dengan kudanya ya Allah dari mana semua itu harus aku cari Sudah kukatakan berkali-kali kalau kau tak punya uang tak usah kita bicarakan ini ya sudah jemput ya siapa namanya Sutan Mansur berapa uangmu tersedia ada 3.000 rupiah kalau segitu cukup kau tahu sendiri menyambut suami rupiah kita perlu perabotan cukup rencanaku sekurang-kurangnya kelambu tiga lapis dari sutra pantau juga harus seragam dari sutra juga dengan bersulam benang makau pesta tujuh hari tujuh malam jangan lupa biaya arak-arakan pengantin dengan gajah Medan keluarga dekat dan jauh jangan lupa diberitahu baiklah Hai kerbat yang jauh biar saya yang tulis surat sedangkan yang dekat kau saja kami patah-s берốt keren hai hai ir hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kau betul-betul tidak ada gunanya hampir saja perutku robek kena belati si rajap setan itu orang gelap mata seperti itu tidak bisa dilawan Datuk tenaganya tenaga setan lagi pula gigi saya masih terasa sakit gara-gara ditempeleng Datuk tadi itu kan cuma pura-pura supaya anak Bagido Sulaiman itu merasa berhutang budi pada aku tamparan Datuk itu kan pura-pura geraham hampir lepas Datuk langsung selamat menikmati 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 raja pemilik toko di Pasar Gadang sudah tertangkap sudah ada tiga orang yang ia bunuh kenapa dia bisa jadi gelap mata ya terlit hutang sama siapa Datuk Maringgi kalau kau ingin maju dah kira bukit ini nanti kau akan sampai di Betawi selamat menikmati 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa